Pembatasan usia 65 tahun bagi calon jamaah haji lansia yang diberlakukan atas ketentuan yang diterapkan pemerintah Arab Saudi membuat calon jamaah haji terpukul. Niatnya menabung dan segera menunaikan rukun Islam kelima terpaksa kembali gagal. Seperti dialami Ngadenan, 80 tahun warga desa Sambirejo, kecamatan Geger, Kaumfaiter Madiun. Petani yang telah mendaftar tahun 2016 tersebut sedianya bisa berangkat di tahun 2020 lalu. Namun karena ada wabah COVID-19, dirinya terpaksa bersabar dan berdoa bisa berangkat usai wabah corona berakhir. Namun sayang di tahun 2022 ini, pemerintah Arab Saudi justru mengeluarkan kebijakan pengurangan kuota jamaah haji hingga 50% lebih. Tidak hanya itu, calon jamaah haji lansia atau jamaah usia di atas 65 tahun juga tidak diberikan izin ke Tanah Suci. Tentu saja kabar ini membuat kakek 80 tahun ini terpukul. Kerinduannya bisa menunaikan rukun Islam kelima terpaksa harus sirna karena aturan. Tahun 2016, terus kabar dari Kemenak rencananya mau berangkat tahun berapa mbak? 2020, terus sekarang ada corona tidak jadi berangkat. Terus sekarang ini itu sudah ada panggilan belum mbak? Pembutuhan yang ini sudah ada? Belum ada ya? Mbak sudah dengar kabar belum? Jika usia 65 tahun ke atas itu tidak bisa berangkat itu? Sudah ada kabar belum mbak? Pembutuhan yang ini sudah ada? Pembutuhan yang ini sudah ada? Sudah dengar ya? Sudah. Terus bagaimana mbak menurut jeningan mbak? Sudah bapak? Menurut jeningan bagaimana? Sementara itu, data dari Kemenak Kawafaten Madiun tahun 2022 ini, kuota haji jamaah asal Kawafaten Madiun sebanyak 153 orang. Rencananya bakal berangkat ke Embarkasi Surabaya pada tanggal 7 Juni mendatang, masuk di Kloter 7. Tova Pradana, JTV Madiun.